Intro Nyatakan jihad mufti Tazuddin Fatwakan Muslim Rusia wajib perang di Ukraina Kepala mufti Rusia Talga Tazuddin menyatakan perang militer negaranya di Ukraina merupakan jihad suci Untuk itu dia mengeluarkan fatwa wajib bagi umat muslim di negaranya untuk ikut perang Tazuddin yang juga menjabat sebagai Kepala Direkturat Pusat Spiritual Muslim Rusia menyampaikan fatwanya ketika diwawancarai Sky News Arabia Media yang berbasis di Uni Emirat Arab baru-baru ini Menurutnya setiap muslim Rusia yang mati dalam pertempuran di Ukraina adalah syahid Dia lantas memberikan contoh kemenangan Rusia sebelumnya atas Nazi Zerman dan kekuatan Barat Selain itu dia mengatakan bahwa Amerika Serikat didirikan di atas pemusnahan penduduk asli Amerika Dan bertanya apakah ini harus terulang di Irak, di Libya, di Syria atau di Afganistan Direkturat Pusat Spiritual Muslim di Rusia mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam mengambil bagian dalam perang Ukraina Kami menganggap perang ini sebagai perang untuk mempertahankan tanah air Muslim berpartisipasi dalam perang ini Mereka harus berpartisipasi di dalamnya Karena sekitar 20% tentara negara kita terdiri dari muslim Begitulah sejak lama katanya yang video wawancaranya diterjemahkan dan dipublikasikan ulang oleh Middle East Media Research Institute Jadi siapapun yang mengambil bagian dalam membela tanah air dan kesucian kita Dalam sebuah agama monoteistik ini dianggap perang suci untuk membela tanah air Ini tidak dilakukan dengan penindasan atau paksaan Paparnya Jadi seorang muslim yang mati saat berpartisipasi dalam perang itu dianggap syahid Kami membela tanah air kami Ukraina adalah tetangga kami Dari sana pada tahun 1941 Jutaan tentara-tentara fasis Jerman memasuki Rusia Orang tua kami dan kakek saya melawan mereka dan mencapai sampai ke Berlin Dan sebelum itu pada jamon Napoleon ke Paris Jadi itu tidak terbantakan Paparnya Dia lantas membahas sejarah pendirian Amerika Serikat Negara rival terkuat Rusia saat ini Di Amerika ketika mereka mendirikan negara mereka Mereka mulai dengan memusnahkan orang Indian dan Bison Di sini mereka mendirikan negara mereka Apakah ini harus terulang di Irak, di Libya, di Syria, atau di Afganistan Ibu dia merujuk pada anggapan Kremlin Bahwa Kiev adalah pemerintah boneka Washington sejak revolusi Maidan 2014 Komandan Ukraina yang ditangkap Rusia sebut Kiev berbohong Agar pasukan tetap bertempur di Mariupol Komandan Brigadi Infantri Angkatlan Laut ke-36 Ukraina Kolonel Vladimir Baranyuk yang telah ditangkap pasukan Rusia mengatakan Kiev berbohong terkait pengepungan di Mariupol Menurutnya Kiev memberitahu pasukan yang dikepung oleh pasukan Rusia di Mariupol Agar tetap bertempur karena bantuan sedang dalam perjalanan Dilansir dari Rusia Today, Minggu 8 Mei 2022 Kolonel Vladimir Baranyuk dan unitnya ditugaskan Untuk menjaga pinggiran utara Mariupol Kota pelabuhan strategis di Tenggara Ukraina di tengah operasi militer Rusia di negara itu Dia bahkan dianugerai penghargaan pahlawan Ukraina Untuk keberanian dan tindakan efektifnya dalam memukul mundur serangan musuh Dengan Kiev menegaskan bahwa kolonel dan pembela Mariupol lainnya tidak akan pernah menyerah Tetapi ketika pasukan Rusia telah mendapatkan tanah Baranyuk akhirnya menyerah secara damai setelah ditangkap selama upaya yang gagal untuk melarikan diri dari kota Dia ditangkap bersembunyi di ladang bersama dengan sejumlah anak buahnya beberapa kilometer di utara Mariupol Komandan Marinir sekarang mengatakan bahwa pemerintah Ukraina berbohong kepadanya dan pasukannya agar mereka tetap berperang Kiev mengatakan kepada kami untuk bertahan Mengatakan bahwa unit yang akan mengangkat blokade akan datang Mereka akan segera berada di sini Kata Baranyuk sebagaimana dilansir Russian Today Janji itu dibuat meskipun penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Alexei Aristovic secara terbuka mengakui dalam wawancara Bahwa Kiev tidak akan dapat menyelamatkan pasukannya di Mariupol Kami dijanjikan bantuan tertentu Secara alami bantuan ini tidak datang dan ini mendorong kami untuk keluar Kata kolonel menjelaskan keputusannya untuk melarikan diri Itu menyakitkan bagi pasukan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan untuk mati Tetapi semua orang termasuk saya memahaminya Mariupol telah menyaksikan pertempuran terberat selama konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina Kota yang mengalami kehancuran besar sekarang hampir seluruhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dengan pabrik baja Azovstal tetap menjadi kantong terakhir perlawanan Ukraina Prajurit dan pejuang nasional Kiev dari battalion Azov yang terkenal kejam yang bersembunyi di situs besar itu telah diberi banyak kesempatan untuk meletakkan senjata mereka oleh Rusia tetapi menolak semuanya Moskow telah mengatakan bahwa mereka yang berada di dalam pabrik ingin menyerah tapi tidak dapat melakukannya karena keengganan Kiev untuk memberikan perintah yang relevan Rusia menyerang negara tetangganya menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Ming yang ditanda tangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbass, Donet dan Lugeng Protokomin yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO Kiev menegaskan senangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!